Guna menjalin dan mempererat tali silaturahmi, Satuan Lalu Lintas Polres Indra Grihilir menggelar acara buka puasa bersama anggota dan anak yatim piatu di salah satu kediaman anggota Satlantas Polres Inhil pada 26 Mei 2018 lalu. Tampak hadir dalam acara tersebut, Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Inhil, AKP Anindita Rizal SHSIK beserta sang istri dan anggota Satlantas lainnya. Kegiatan berbuka puasa bersama ini diikuti oleh puluhan anak yatim piatu dari Panti Asuhan Puri Kasih. Acara dimulai dengan pembacaan doa bersama yang diikuti oleh semua yang hadir dengan hikmat. Dilanjutkan dengan pemberian bantuan kepada anak Panti Asuhan yang diserahkan secara langsung oleh Kasat Lantas Polres Inhil dan istri. Rita, salah satu ibu asuh Panti Asuhan mengaku sangat senang dan mengucapkan terima kasih kepada Satlantas Polres Inhil. Kami dari Panti Asuhan Puri Kasih sangat mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah sudi membantu kami dan untuk anak-anak Pantinya. Sekali lagi saya mewakili dari ibu pengurus mengucapkan selamat kepada Bapak dan berterima kasih kepada Bapak yang membantuk kami. Kasat Lantas mengaku dengan adanya kegiatan ini dapat lebih mempererat tali silaturahmi dan dapat berbagi kepada yang lebih membutuhkan. Kami dari Satuan Lalu Lintas, Polres Inhil, mengadakan acara kegiatan berbuka bersama dengan anak yatim piatu. Dengan adanya kegiatan ini, kita dari Satlantas, pada umumnya untuk Polri, bisa berbagi, berbuka puasa dengan anak yatim dan piatu yang terpengurusnya. Dengan adanya kegiatan ini, merupakan kegiatan positif yang kami lakukan untuk sama-sama atau berbagi puasa dengan anak yatim piatu. Acara ini juga diisi dengan cerama agama dengan tausia mengenai hikmah berpuasa. Zulkifli, Edi Gunawan, melaporkan untuk Gemilang Televisi. Kami, Satuan Lalu Lintas, Polres Inhil, mengucapkan selamat berbuka puasa. Kami, Bayangkari, Satuan Lalu Lintas, Polres Inhil, mengucapkan selamat berbuka puasa.